Asmara Berdarah, Jilip 22 Pulau Teratai Merah adalah sebuah di antara pulau-pulau kecil yang terdapat di lautan Tiongkok Timur, beberapa li jauhnya dari pantai. Kalau dilihat dari pantai, hanya nampak beberapa bintik kecil di sebelah timur yang tidak menarik perhatian. Bahkan para nelayan hanya mengenal pulau-pulau kecil itu sebagai pulau-pulau kosong yang sebagian besar hanya berupa pulau-pulau batu karang yang tak ada gunanya karena tidak memiliki tanah subur dan tidak memiliki air tawar. Akan tetapi ada beberapa buah pulau yang ditumbuhi pohon-pohon liar dan di antara pulau-pulau inilah yang dinamakan Pulau Teratai Merah. Pulau ini mempunyai tanah yang cukup subur, bahkan ada sumber airnya, dan ada bukit kecilnya. Dulu, puluhan tahun yang lalu, pulau ini pun selalu hanya dilewati saja oleh para nelayan karena hanya berisikan pohon-pohon liar dan binatang-binatang berbahaya. Akan tetapi pulau ini sudah dipilih oleh pangeran Tuan Suwong, pangeran pelarian yang meninggalkan kota raja, seorang bangsawan yang menentang keluarga kaisar sendiri, dan seorang ahli silat yang amat pandai. Di pulau inilah pangeran Tuan Suwong bersembunyi, hidup bersama istrinya yang tercinta, yang bernama Ouyang Chi. Istrinya itu memiliki kitab pusaka peninggalan Panglima The H.O.O. yang terkenal dan di tempat sunyi ini, pangeran Tuan Suwong dan Ouyang Chi yang menjadi istrinya, tekun memperdalam ilmu silat, bahkan berhasil menciptakan ilmu hokmo sin kun yang hebat. Di tempat itu pula mereka mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama Tuan Kim Hang yang kemudian menjadi Datuk Selatan Lem Sin dan akhirnya kini menjadi istri pendekar sadis. Pangeran bersama istrinya itu membabat hutan di pulau itu, menanami tanah pulau itu dengan pohon-pohon yang ada gunanya, sayur-sayuran, bahkan akhirnya mereka berdua juga menanam bunga-bunga, membuat telaga kecil dari air sumber yang dialirkan ke situ dan sebentar saja mereka dapat memperkembang biakan bunga teratai merah. Pulau itu berubah menjadi tempat yang indah dan subur dan mereka memberi nama pulau teratai merah. Demikianlah riwayat singkatan Lian Tu, pulau teratai merah, itu yang sekarang menjadi tempat tinggal pendekar sadis Cheng Tian Xin dan istrinya, Lem Xin Tuan Kim Hong. Sesudah pendekar sadis bersama istrinya yang memang ahli waris pulau itu tinggal di situ, pulau itu menjadi makin indah dan terawat baik. Apalagi karena pendekar ini sudah mempergunakan belasan orang pelayan untuk merawat pulau, tempat itu menjadi sebuah pulau yang mewah. Cheng Tian Xin telah menjadi seorang yang kaya raya, memiliki sebuah bangunan gedung laksana istana di atas pulau. Para pembaca cerita serial pendekar sadis tentu maklum, betapa suami istri pendekar ini sudah memperoleh harta karun jenghiskan yang amat besar nilainya dan yang membuat suami istri itu menjadi kaya raya. Biarpun sudah lama suami istri pendekar ini tidak mencampuri urusan dunia keng ou, melainkan hidup makmur dan tenteram di pulau teratai merah, akan tetapi hal ini bukan berarti mereka mengasingkan diri dari pergaulan. Sama sekali tidak. Keluarga Cheng ini mengadakan hubungan dengan kota Ningpo, kota pelabuhan terbesar di daratan yang terdekat dengan pulau teratai merah. Para penghuni kota Ningpo, mulai dari pembesar sampai kepada para pelayannya, tahu belaka di mana letaknya pulau itu dan siapa keluarga yang tinggal di sana. Bahkan pangeran Kian Sengong yang menjadi gubernur di Provinsi Cekyang dan daerah selatan, berkenan datang berkunjung beberapa hari ke Pulau Indah itu dan menjadi tamu kehormatan keluarga Cheng. Terjalin persahabatan antara keluarga Cheng dan keluarga Ken, apalagi setelah pangeran yang masih berdarah keluarga Kaisar di kota Raja itu mengetahui bahwa istri pendekar sadis adalah keturunan pangeran Tuan Suwong yang sangat terkenal itu. Bagaimanapun juga, biarpun jauh, antara keluarga Kian Sengong dan istri pendekar sadis masih ada hubungan keluarga. Di samping itu, telah beberapa kali suami istri majikan Pulau Teratai Merah itu berjasa dengan beberapa kali mengusir dan membasmi penjahat-penjahat yang berani merajalalah di kota Ningpo dan sekitarnya, yang tak dapat ditanggulangi oleh para petugas keamanan. Pada suatu siang yang panas, sebuah perahu kecil meluncur meninggalkan pantai kota Ningpo menuju ke timur, ke arah pulau-pulau kecil yang terlihat seperti titik-titik hitam itu. Perahu itu didayung oleh gadis berpakaian sederhana dan setelah agak ke tengah, gadis itu lalu mengembangkan layar yang segera menangkap angin dan meluncurlah perahu itu dengan lajunya, dikemudikan tangan-tangan kecil halus dengan sikap cekatan. Jelaslah bahwa gadis ini tidak asing dengan lautan dan perahu. Hal ini tidaklah aneh bila diketahui bahwa gadis itu lahir dan dibesarkan di Pulau Teratai Merah. Gadis itu adalah Cheng Sui Chin. Setelah selesai membongkar rahasia Liu Taikam di istana kemudian pembesar korup itu ditangkap dan dihukum mati, Sui Chin bersama Chia Hui Song pergi meninggalkan kota raja. Tadinya Hui Song hendak mengantarkan Sui Chin sampai ke Pulau Teratai Merah karena pemuda yang sudah jatuh cinta ini selain ingin memperpanjang perjalanannya bersama darah itu, juga ingin berkunjung ke Pulau itu bertemu dengan pendekar sadis dan istrinya yang sudah lama diakagumi namanya itu. Akan tetapi Sui Chin menjegahnya. Tuaku, harap kau jangan dulu berkunjung ke rumah kami. Ayah ibuku tentu akan marah kepadaku kalau membawa teman tanpa memberitahu lebih dahulu. Tidak begitu mudah untuk mendatangi Pulau Teratai Merah tanpa mendapat perkenan dari ayah ibu. Aku telah lama pergi merantau meninggalkan mereka. Bila aku pulang membawa teman tanpa lebih dahulu mendapat izin, aku tentu akan kena marah. Lain kali saja engkau datang kalau aku sudah menceritakan tentang dirimu kepada mereka. Hui Song merasa kecewa akan tetapi tidak berani memaksa. Chin moi, aku pun tidak akan berani lancang mengunjungi Pulau Teratai Merah tanpa izin kedua orang tuamu. Biarlah aku mengantarmu sampai ke pantai dan engkau lebih dahulu menyeberang ke pulau dan melaporkan kepada orang tuamu. Kalau mereka sudah setuju, baru aku akan kesana. Bagaimana? Tentu saja tidak ada alasan bagi Sui Chin untuk menolak. Apalagi Dara ini memang suka kepada pemuda yang jenaka dan lincah akan tetapi gagah perkasa dan berbudi ini. Dia tahu benar bahwa Hui Song mencintanya dan hal ini mendatangkan rasa senang di dalam hatinya, walaupun dia sendiri tidak tahu pasti apakah dia pun mencinta pemuda ini. Dia suka kepada Hui Song. Sebagai seorang sahabat, hal ini sudah jelas. Senang bekerja sama dengan pemuda yang gagah perkasa itu, melakukan perjalanan bersama, bersenda gurau dan bicara tentang ilmu silat. Dan bagaimanapun juga harus diakuinya bahwa cinta pemuda itu kepadanya mendatangkan semacam merasa bangga dalam hatinya. Mereka lalu melakukan perjalanan ke selatan dan setelah mereka sampai di kota Ningpo, Sui Chin berkata, Seng Plako, harap engkau suka menanti di kota ini lebih dahulu. Paling lambat tiga hari aku pasti akan memberi kabar kepadamu, Entah aku datang sendiri atau menyuruh pelayan, mengabarkan kepadamu apakah hengka sudah boleh menyeberang ke pulau ataukah tidak. Baik, Chin Moi. Aku menanti di penginapan ini, mudah-mudahan orang tuamu berkenan menerima kunjunganku. Selamat jalan, Chin Moi. Selamat tinggal, sampai jumpa kembali. Sui Chin lalu meninggalkan pemuda itu dan berlayar seorang diri menuju ke pulau terapai merah. Wajahnya gembira sekali, berseri-seri dengan senyum menghias bibirnya. Hatinya terasa nyaman dan gembira sebab begitu dia berlayar menuju ke pulaunya, barulah terasa betapa sesungguhnya dia merasa sangat rindu kepada ayah bundanya, kepada pulaunya, bahkan rindu kepada air laut di mana semenjak kecil dia biasa bermain main. Sekarang, sesudah dia mengemudikan perahunya yang melaju kencang menuju ke timur, hatinya riang sekali. Dalam keringannya itu teringatlah dia akan sajak yang dibuat ibunya dan yang dihafalnya ketika dia masih kecil. Kini, tanpa terasa lagi bibirnya bergerakol lantas terdengar alunan suaranya yang nyaring merdu di antara suara percikan air pecah karena dibelah ujung perahunya. Laut. Hidupmu penuh rahasia airmu luas tak terjangkau. Meto bergerak berubah tiada hentinya tak berdaya namun penuh kuasa. Kadang marah liar mengganas, kadang lembut halus dan lemas, kadang riang gembira penuh tawa, kadang meraung menangis penuh duka. Laut. Penuh segala kemungkinan rahasia cermin batin setiap manusia. Dahulu, di waktu dia masih kecil, meskipun dia hafal akan kata-kata nyanyian itu, namun dia tidak mengerti apa yang termaksud dalam sajak itu. Memang penggambaran lautan itu dapat dimengerti. Lautan selalu berubah. Kalau sedang tenang halus, amat mentakjubkan karena indahnya, bagaikan sutra biru terhampar, atau bagaipadang rumput segar tertiup angin, seolah-olah melambai mengajak orang menikmati keindahannya. Akan tetapi ada kalanya laut membuat dia berlari menjauh, bersembunyi aman di dalam rumah karena laut mengamuk, mengganas, mengeluarkan suara yang mengerikan sekali, gelombang menduru meraung-gaung dan kadang menangis mendesis-desis, menggelegar menghantam batu karang di pantai, demikian perkasa dan menyeramkan. Akan tetapi hanya sampai disitu saja batas kemampuannya untuk menyelami arti sajak buatan ibunya itu. Malah setahun yang lalu ketika dia meninggalkan pulau, dia masih tak peduli dengan isi sajak itu, tidak berminat untuk menyelami artinya lebih mendalam. Akan tetapi sekarang, pada waktu dia bernyanyi, artinya meresap ke dalam kalbus sehingga dia pun mengerti sepenuhnya akan isi kalimat terakhir dari sajak itu. Laut. Penuh segala kemungkinan rahasia, cermin batin setiap manusia. Memang ada gerakan tiada hentinya dalam batin manusia, seperti lautan. Kadang-kadang manusia dapat bersikap lembut, kadang kalah ganas dan kejam, dan selama ini dia sudah melihat alangkah banyaknya manusia melakukan kekejaman-kekejaman serta kebuasan yang lebih mengerikan daripada kebuasan lautan. Baru saja Sui Chin menghentikan nyanyiannya, perhatiannya tertarik oleh beberapa buah perahu yang agaknya baru saja pergi meninggalkan pulau teratai merah. Sebuah perahu besar mewah dikawal oleh empat buah perahu kecil. Begitu melihat perahu besar itu, Sui Chin pun tersenyum. Tentu saja dia mengenal perahu mewah yang berbendera besar itu. Perahu siapa lagi kalau bukan perahu pangeran Khan Sengong yang menjadi gubernur atau raja muda dan mempunyai rumah di Ningpo itu. Dia mengenal keluarga itu, juga mengenal putera tunggal raja muda itu, seorang pemuda yang usianya 5-6 tahun lebih tua daripada usianya dan yang tak disukainya sebab pemuda bangsawan yang bernama Kenko Ante itu ataknya ceriwis, suka menggodanya dengan sikap yang kurang ajar. Akan tetapi di dalam pergaulan biasa, tentu saja dia tidak menyatakan sikap tidak senang itu, karena dia pun maklum bahwa orang tuanya adalah sahabat baik keluarga Ken. Agaknya yang membuat dia tidak suka adalah kemewahan yang terlampau berlebihan itu. Ibunya sendiri seorang wanita cantik jelita yang pesolek dan suka mengenakan pakaian-pakaian indah, demikian pula ayahnya. Dan keluarga Ken itu seolah-olah berlomba dalam menonjolkan kekayaan mereka. Hal-hal inilah yang tidak disukai suicin. Entah bagaimana dia tidak suka bersolek, tidak suka menonjolkan kekayaan, dan ketika dia kecil, kadang-kadang diangambek kalau oleh ibunya dipaksa mengenakan pakaian-pakaian indah. Dia lebih mengutamakan keengakan pakaian yang menempel di tubuh daripada keindahannya. Karena inilah maka suicin sering memakai pakaian yang aneh-aneh dan nyentrik, semata metode dilakukan bukan untuk menarik perhatian, melainkan karena dia mengutamakan keengakan pada pakaian yang dipakainya itu. Haik ii. Cheng Shio Chia tiba-tiba terdengar seruan dari perahu besar dan seorang laki-laki menjenguk dari atas pagar besi di tepi geladak perahu. Orang itu berusia kurang lebih 22 tahun. Wajahnya tidak berapa tampan akan tetapi karena dia seorang pesolek, dengan kulit muka biasa dibedaki, rambut tersisi rapi dan mengkilat karena minyak, juga pakaiannya mewah sekali, maka dia nampak sebagai seorang pria yang ganteng. Suicin langsung mengenalnya karena pemuda itu bukan lain adalah Ken Kuanti, putra tunggal Raja Muda Khan Sengong atau Gubernur Ceti yang itu. Berjumpa dengan orang yang sudah dikenalnya setelah lebih dari setahun berpisah mendatangkan kegembiraan. Suicin segera melupakan sifat-sifat yang tidak disukanya pada diri putra pembesar itu dan dia pun melambaikan tangan. Hei-i, Congkong Cu, selamat berjumpa teriaknya riang. Pemuda itu melambaikan tangan dengan gembira, lantas terdengar suaranya nyaring dan sengaja dinyaringkan karena perahu mereka sudah meluncur berpapasan. Hei-i, engka semakin cantik saja. Suicin cemberut. Kiranya penyakit laki-laki itu belum sembuh juga, pikirnya. Dia hendak memaki dan telah mengerahkan hikang untuk berteriak agar terdengar sampai ke perahu besar yang sudah jauh, akan tetapi pada saat itu, banyak kepala nongol di tepi perahu itu sehingga dia melirihkan suaranya supaya tidak terdengar oleh banyak orang, Engkau, ceriwis dan brengsek. Karena gadis itu tidak mempergunakan hikang ketika berteriak, tentu saja suaranya tidak dapat mencapai perahu besar yang sudah lewat agak jauh. Keankuanti merasa sangat penasaran tidak mendengar apa yang diucapkan darah jelita itu, maka dia pun berteriak. Apa-a-a-a tanda seru? Kau bicara apa, nona tanda seru? Akan tetapi Sui Chin hanya memoncongkan mulut dan mencibirkan bibir saja. Melihat ini, pemuda bangsawan itu menjadi gemas. Awas kau, pikirnya, kalau sudah menjadi milikku, akan kugigit bibirmu itu. Sui Chin tertawa-tawa kecil, senang hatinya sudah dapat menggoda pemuda bangsawan itu. Aneh, mengapa aku menjadi marah karena dipuji cantik? Ahaha, bukan pujiannya yang membuatnya marah, melainkan sikap pemuda itu, dan mungkin juga tergantung dari siapa yang memujinya. Kalau hati memang sudah tidak suka, biar dipuji pun mungkin saja dianggap melakukan kekurang ajaran. Sebaliknya jika hati suka, biar dikurang ajari sekalipun mungkin akan dianggap sebagai pujian yang menyenangkan. Sui Chin sengaja memutar perahunya, lantas menghampiri pulau teratai merah dari arah selatan karena pada bagian selatan dari pulau itu terdapat sebuah taman laut yang amat indah. Di waktu air laut sedang tenang, dari atas perahu dapat nampak ikan-ikan di bawah permukaan air yang tidak terlampau dalam dan dasar laut itu pun penuh dengan batu dan bunga karang yang amat indah dan beraneka warna. Ketika tiba di tempat ini, Sui Chin tidak dapat menahan keinginan hatinya untuk menikmati tempat itu. Dia menoleh ke kanan-kiri. Sunyi. Memang tidak ada nelayan berani mendekat pulau teratai merah tanpa seizin orang tuanya, dan ayah bundanya telah melarang para nelayan mendatangi taman laut itu. Setelah merasa yakin bahwa di situ tidak ada orang lain, Sui Chin lalu membuang jangkar, menggulung layar, menanggalkan pakaian luarnya dan kemudian juga pakaian dalamnya. Dengan bertelanjang bulat dia mengikat rambutnya di atas kepala lantas terjunlah dia ke dalam air. Dia menyelam dan segera dia memasuki keadaan yang hanya dapat dibayangkan dalam impian. Sebuah alam yang sangat indah, beraneka warna, ada bintang-bintang berwarna, ada bunga-bunga raksasa dengan warna-warni menyolok, ada ikan-ikan yang warnanya berkilauan dan bentuknya beraneka macam, ada yang teramat aneh dan menyeramkan. Sui Chin menyelam, hanya sesekali timbul untuk berganti nafas dan menyedot hawa murni sebanyaknya, menyelam lagi dan tanpa dirasakan sudah satu jam lebih dia bermain-main di tempat itu, suatu kebiasaan yang dahulu menjadi kesukaannya sebelum dia merantau. Setelah dia merasa lelah dan puas, baru dia naik ke perahunya, mengeringkan tubuh dan rambut, lantas mengenakan pakaiannya kembali. Dan hatinya kini menjadi semakin riang, wajahnya semakin cerah ketika dia mengemudikan perahunya menuju ke Pulau Teratai Merah. Biarpun Pulau Teratai Merah tidak pernah dijaga ketat karena keluarga Chiang tidak takut akan ancaman bahaya, namun para pelayan mereka yang rata-rata memiliki kepandaian silat lumayan itu selalu bersikap waspada. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila mereka sudah tahu akan kedatangan mona mereka dan hal ini segera mereka laporkan kepada majikan mereka. Itulah sebabnya ketika Sui Chin muncul di ruangan depan rumah gedung keluarganya, ayah ibunya telah berdiri menyambut dengan senyum gembira. Ayah Sui Chin berlari dan memeluk ayahnya, sejenak menempelkan mukanya di dada yang bidang itu. Jari-jari tangan ayahnya mengelus rambutnya, mendatangkan rasa senang dan tenteram di hati. Ia lalu mengangkat mukanya, memandang wajah ayahnya yang masih ganteng itu sambil tersenyum. Engkau baik saja, bukan ayahnya bertanya halus. Sui Chin mengangguk, lalu melepaskan diri dan menghampiri ibunya, terus merangkulnya, Ibu. Toan Kim Hang memeluk anaknya dan menciumi pipinya. Anak bengal, terlalu lama kau pergi, membuat kami merasa rindu sekali. Sui Chin juga menciumi muka ibunya yang amat cantik itu. Ihaha, rembutmu basah. Bawai laut pula. Dan pakaianmu ini, hem, mengapa engkau memakai pakaian seperti, seperti jembang wanita itu menegur dan alisnya berkerut. Sebagai seorang ibu yang senang akan pakaian indah, tentu saja hatinya ini merasa kecewa saat melihat putri tunggalnya berpakaian yang dianggapnya jorok dan terlampau sederhana, pantasnya pakaian wanita petani miskin. Sui Chin melepaskan rangkulannya, melangkah mundur tiga tindak dan memandang ayah ibunya. Baru sekarang dia melihat betapa pakaian orang tuanya amat mewah, lebih indah daripada biasanya dan teringatlah dia bahwa tentu ayah ibunya belum berganti pakaian setelah tadi menerima tamu agung, yaitu keluarga Raja Mudakan itu. Timbul rasa tidak senangnya akan kemewahan ayah bundanya dan dia berkata dengan nada mengejek dan senyum dibuat-buat. Wah, pakaian ibu dan ayah indah bukan main, baru dan mewah seperti pakaian kaum bangsawan saja. Memang pakaian yang dikenakan suami istri itu indah dan mewah. Cheng Tian Xin yang telah berusia 46 tahun itu masih terlihat muda dan gagah, tubuhnya tegap dan sehat, wajahnya berseri dan kepalanya memakai sebuah topi yang indah, dihias bulu. Pakaiannya dari sutra halus biru dan putih, rapi dan mewah bagaikan pakaian seorang hartawan asli, sepatunya mengkilap dan baru. Toan Kim Hang lebih mewah lagi. Rambutnya disanggul di atas, dihias emas dan permata berbentuk sebuah mainan naga kecil, kedua telinganya dihias anting-anting mutiara besar, juga kalung batu-batu permata bergantungan di luar bajunya yang sangat indah. Gaun itu diselam dengan gambar seekor burung hang dari benang emas, sesuai dengan namanya Kim Hang yang berarti burung hang emas. Wajah wanita yang sebetulnya 2 tahun lebih tua daripada suaminya ini masih nampak bagaikan wanita 30 tahunan saja, cantik manis dan kulitnya putih halus. Sungguh sukar dipercaya bahwa wanita yang demikian cantik jelita pernah menjadi lemsin, datuk selatan yang ditakuti semua golongan hitam. Toan Kim Hang merasakan ada suara mengandung ejekan itu. Sepasang alisnya yang indah berkerut ketika dia berkata, Sui Chin, tidak pantas engkau mengejek orang tuamu. Tidak pantas pula jika engkau mengenakan pakaian macam ini. Engkau tentu tahu siapa ayahmu, dan dari mana asalnya nama keluarga Cheng. Ayahmu masih berdarah keluarga Kaisar. Kakek ayahmu adalah mendiang Kaisar Cheng Tung, maka memang sudah pantas jika keluarga kita termasuk keluarga bangsawan. Apalagi ayahku sendiri adalah seorang pangeran yang tidak rendah kedudukannya. Keluarga Toan adalah keluarga bangsawan pula. Maka, tidak perlu engkau mengejek. Tian Xin memegang lengan istrinya dan merangkul pundak putrinya. Sudahlah, masa anak baru datang sudah dimarahi. Dan engkau, Chin, tidak baik bersikap seperti itu kepada ibumu. Mari kita berbicara di dalam. Kami ingin menyampaikan berita yang penting sekali mengenai dirimu. Mereka bertiga lalu berjalan masuk, adapun suasana antara ibu dan anak itu sudah pulih kembali. Mereka masuk ke ruangan dalam di mana tidak ada pelayan yang berani masuk tanpa dipanggil. Kemudian duduklah keluarga yang terdiri dari tiga orang itu. Dalam perjalanan pulang tadi, di tengah lautan aku bertemu dengan perahuraja muda Ken. Agaknya dia berkunjung ke sini, benarkah, ayah? Sui Chin bertanya, teringat akan perjalanannya tadi. Benar, jawab ayahnya. Memang keluarga Ken tadi berkunjung ke sini dan justru urusan dengan mereka itu yang ingin kami ceritakan kepadamu. Sui Chin mengerutkan alis. Tadi ayah bilang akan menyampaikan berita penting mengenai diriku. Ada hubungannya dengan kunjungan keluarga raja muda Ken, kata ibunya. Sui Chin memandang kepada ayah ibunya, akan tetapi mereka kelihatan ragu-ragu untuk bicara. Apakah yang terjadi? Apa hubunganku dengan keluarga Ken? Ayah, katakanlah. Suami istri itu saling pandang dan dalam pertemuan pandang matu itu taulah pendekar sadis bahwa istrinya sedang dalam keadaan terharu dan menghendaki supaya dia yang menyampaikan berita itu kepada anak mereka. Anakku, tahukah engkau berapa usiamu tahun ini tanyanya, ingin menyampaikan berita itu secara halus dan memutar. Usiaku Sui Chin memandang heran. Ayah tentu tahu, kini usiaku hampir 16 tahun. Hem, sekarang anakku sudah dewasa, Tuan Kim Hang berkata. Apa hubungannya aku dan usiaku dengan keluarga raja muda Ken? Ah, aku tahu, ahaha, si keparat, agaknya mereka datang untuk meminang aku, begitukah ayah dan ibu? Sui Chin, hati-hati dengan mulutmu itu ibunya segera menghardi. Keluarga Ken adalah keluarga bangsawan dan pembesar yang terhormat. Maka merupakan suatu kehormatan yang sangat besar bagi kita jika mereka datang meminangmu. Bagaimana engkau berani mengeluarkan kata makian? Sui Chin, bersikaplah tenang dan hadapi segalanya dengan pikiran yang matang. Jangan terlalu mudah menurutkan perasaan suka atau tidak suka dan dengarkan kata-kata kami, suara pendekar sadis terdengar tegas dan Sui Chin menunduk. Maafkan, ayah, dia pun insyaf bahwa sikapnya memang tidak sepatutnya. Kini dia telah dewasa, bukan anak kecil lagi maka dia harus dapat menghadapi segala sesuatu dengan tenang seperti yang dimaksudkan ayahnya. Sui Chin, keluarga Ken memang tadi datang berkunjung untuk mengajukan pinangan atas dirimu. Engkau tahu bahwa keluarga itu adalah keluarga yang terhormat. Seorang wakil kaisar untuk daerah selatan, seorang pangeran yang menjadi raja muda, selain berdarah bangsawan tinggi, juga kaya raya dan kedudukannya tinggi terhormat. Dan putranya itu, Ken Kong Chu, adalah seorang pemuda yang terpelajar dan halus budi. Tentu aku tak perlu bercerita banyak karena engkau pun sudah mengenalnya. Dan ayah ibu sudah menerimanya tanya Sui Chin, jantungnya berdebar tegang. Kami menyambutnya dengan baik dan biarpun di dalam hati kami merasa setuju sekali, namun kami ingin menanti sampai engkau pulang, jadi kami belum mengambil keputusan menerimanya. Keluarga kan yang bijaksana mengerti akan keadaan kami karena engkau tidak berada di rumah dan mereka bersedia menanti sampai engkau pulang. Terima kasih, ayah dan ibu, dan memang pinangan itu tidak perlu diterima karena aku tidak mau. Apa Cheng Tian Xin bangkit berdiri? Engkau tidak mau? Mengapa? Sui Chin menentang pandang mata ayahnya yang kelihatan tidak senang. Tidak apa-apa, hanya aku tidak suka dan tidak disuka menjadi istri Ken Kuanti yang ceriwis itu. Sui Chin, engkau jangan sesombong itu kini ibunya bangkit berdiri dengan sikap marah. Ken Kong Chu orangnya baik hati dan ramah, dan engkau malah memakinya ceriwis. Kami hendak mengangkatmu menjadi seorang yang terhormat dan mulia, akan tetapi engkau menolaknya mentah-mentah. Apakah engkau ingin menjadi perawan tua? Apakah engkau hendak membuat malu orang tuamu dengan penolakan ini, padahal kami sudah bersikap menerima dan setuju terhadap mereka? Melihat tayah ibunya bangkit berdiri dengan sikap marah, Sui Chin juga bangkit berdiri dan menghadapi mereka. Hatinya terasa panas karena dia merasa di pojokan. Ibu sekarang sudah berusia 40 tahun lebih dan aku baru 16 tahun, berarti bahwa ibu pun tentu bukan berusia muda ketika menikah dengan ayah. Mengapa hendak memaksa aku menikah dalam usia 16 tahun dan khawatir aku menjadi perawan tua? Jangan bawa-bawa masa muda ibumu kini Tuan Kim Hang menudingkan telunjuknya dengan sikap marah. Memang aku telah berusia 23 tahun pada saat menjadi istri ayahmu, akan tetapi justru kami tidak ingin melihat engkau seperti kami pada masa muda. Kami ingin melihat engkau kembali kepada kedudukan yang wajar dan pantas bagi seorang keturunan bangsawan seperti engkau, menjadi orang yang terhormat dan mulia. Dan menjadi menantu Raja Mudakin merupakan kedudukan yang paling baik yang akan pernah dapat kau miliki, kecuali jika engkau dapat menjadi menantu kaisar yang tak akan mungkin terjadi. Sui Chin menjadi semakin tak senang. Perut dan dadanya terasa panas hingga darahnya bergolak. Dia pun bertolak pinggang sambil kedua alisnya berkerut ketika dia memandang ayah ibunya. Jadi, ayah dan ibu hendak memaksaku? Melihat ketegangan makin memuncak, Tian Xin cepat melerai. Bukan sekali-kali kami hendak memaksamu, anakku. Kami hanya minta agar engkau suka memikirkan secara mendalam semua kata-kataku dan kata-kata ibumu. Tentunya engkau tahu betapa besar cinta kami terhadap dirimu, dan kami hanya berusaha untuk membuatmu berbahagia, kata-katanya halus menghibur, membuat Sui Chin rasanya ingin menangis. Kalau ayah dan ibu ingin melihat aku berbahagia, janganlah memaksaku kawin dengan siapapun juga. Tunggu sampai aku berusia 20 tahun lebih, seperti ibu dahulu. Aku tidak suka, ayah, aku tidak mau menikah dengan orang si Kin itu. Pendeknya, aku tak suka menikah dengan orang bangsawan. Eh tanda seru Toan Kim Hang berseru marah. Dia sendiri adalah puteri dari seorang pangeran, walaupun pangeran pengasingan atau buangan, dan sejak kecil dia sudah merindukan kemuliaan itu yang kini hampir tercapai kalau puterinya menjadi mantu raja muda Ken. Tapi kini puterinya itu malah mengatakan tidak suka menikah dengan orang bangsawan. Mengapa engkau tidak suka menikah dengan orang bangsawan? Mengapa? Hayo jawab, tentu ada alasannya. Karena aku benci. Aku benci pada orang-orang bangsawan. Mereka itu sombong, tinggi hati dan korup. Aku benci kepada pembesar-pembesar yang korup semacam Liu Taikam sehingga aku membantu para penentangnya sampai akhirnya dia jatuh. Hem, jadi engkau kah satu di antara mereka yang berhasil menjatuhkan orang Si Liu itu Toan Kim Hang yang tadinya marah-marah kini berkata lunak karena hatinya merasa girang dan bangga sekali. Berita mengenai kejatuhan Liu Taikam ini sudah mereka dengar dari keluarga Ken yang memuji-muji para pendekar yang membantu pemerintah membongkar persekutuhan jahat yang dipimpin oleh Liu Taikam dan kini ternyata bahwa satu di antara orang-orang gagah itu adalah Sui Chin. Sui Chin, tidak semua bangsawan berwatak tinggi hati dan sombong. Engkau tidak boleh menilai orang dari keadaan atau kedudukannya, karena keadaan apapun juga tentu ada kecualinya. Banyak pula bangsawan tinggi yang rendah hati dan orang-orang biasa yang tinggi hati. Juga banyak orang-orang hartawan yang berwatak pendekar tetapi sebaliknya orang-orang miskin yang berwatak penjahat. Sudahlah, nanti kita bicarakan lagi. Engkau baru saja pulang dari kepergianmu yang setahun lebih itu. Ayahmu benar, Chin. Mari kita beristirahat dahulu dan berganti pakaian, lalu engkau harus ceritakan semua pengalamanmu, terutama perjuanganmu meruntuhkan Liu Taikam yang sangat menggemparkan itu, kata Tuan Kim Hang yang kini sudah memperoleh kembali kesabarannya, merangkul puterinya dan mengajaknya masuk ke dalam kamar. Sui Chin lalu menuturkan semua pengalamannya kepada ayah ibunya, juga pertemuannya dengan tokoh-tokoh sesat Capsa Kui, dengan Chia San dan Chia Hui Song. Semuanya itu diceritakan dengan jelas kecuali bahwa saat ini Hui Song sedang menanti di kota Ningpo, menanti lampu hijau darinya agar pemuda itu diperbolehkan mengunjungi Pulau Tratai Merah untuk berkenalan dengan orang tuanya. Pada saat Sui Chin bercerita tentang murid Chin Ling Pai yang bernama Tan Siang Wi yang tinggi hati, angkuh dan galak, ibunya segera mengerutkan alis. Ahaha, ketua Chin Ling Pai itu bernama Chia Kong Liang dan memang wataknya angkuh dan memandang rendah semua orang. Pantas jika dia mempunyai seorang murid seperti itu. Terus terang saja, aku tidak suka kepada Chin Ling Pai. Memang wataknya agak tinggi hati, akan tetapi harus diakui bahwa keluarga Chin Ling Pai adalah keluarga gagah perkasa yang selalu menjunjung tinggi kebenaran. Bagaimanapun juga, aku sendiri pun terhitung murid Chin Ling Pai. Memang benar ayah, kata Sui Chin. Meskipun Tan Siang Wi itu berwata angkuh, akan tetapi Chia Hui Song, putera ketua Chin Ling Pai itu sama sekali tidak sombong, bahkan dia ramah dan baik sekali di samping ilmu silatnya yang tinggi. Dialah yang berkeras untuk menentang kelaliman Li Utaikam dan aku membantunya. Sui Chin lalu menceritakan semua mengenai pemuda itu, tentu saja sambil mencari jalan untuk menyampaikan keinginan pemuda itu yang kini masih menanti di kota Ning Pau. Chia Hui Song juga menyatakan kekagumannya terhadap ayah dan dia ingin sekali datang ke sini menghadap dan berkenalan dengan ayah dan ibu, akhirnya dia memancing. Hmm, tidak usah ke sini, aku sudah merasa tidak suka kepada keluarga itu, lebih baik tidak ada hubungan sama sekali, kata Kim Hong dan mendengar ucapan ibunya itu, tentu saja Sui Chin tidak berani lagi mendesak. Munculnya urusan dengan keluarga Ken tentu saja merupakan halangan besar baginya untuk memperkenalkan Hui Song. Dia menolak pinangan keluarga Ken dan hal itu tentu mengesalkan hati ayah ibunya yang telah setuju menerima, maka jika dia membawa Hui Song ke pulau tentu hanya akan makin menjengkelkan hati orang tuanya. Tidak, saatnya tidak tepat bagi Hui Song untuk datang berkunjung dan dia harus segera memberitahu kepada pemuda itu agar tidak menunggu dengan sia-sia di Ning Po. Pada keesokan harinya, selagi Sui Chin termenung di taman belakang gedung dan masih bingung memikirkan tentang Hui Song yang menantinya diseberang sana, ibunya datang menghampiri, memeluk dan duduk di sampingnya, di atas sebuah bangku batu di taman itu. Anakku, maafkan sikap ibu kemarin. Aku sudah marah-marah kepadamu, aku menyesal sekali menyambut pulamu yang sudah sangat kurindukan dengan kemarahan. Ibu itu dengan sikap lembut dan sayang mencium pipi anaknya. Sui Chin balas mencium dan merangkul ibunya. Tidak, ibu. Akulah yang minta maaf sebab sesudah lama pergi meninggalkan ibu, aku malah pulang tidak membawa oleh-oleh yang menyenangkan, hanya mendatangkan kejengkelan di hati ibu dan ayah saja. Kalau saja aku tahu begini, aku tidak akan pulang dulu dan melanjutkan perantauanku. Husah, sudahlah. Kita lupakan saja peristiwa kemarin dan mari kita bicara dengan hati terbuka. Sui Chin, sekarang katakanlah terus terang, engkau menolak keras lamaran dari putra raja muda Ken, apakah dalam perantauanmu itu engkau bertemu dengan pemuda yang telah menjatuhkan hatimu. Darah itu memandang wajah ibunya dengan metu, terbelalak. Kim Hong menatap sepasang metu yang bening itu penuh selidik, akan tetapi dia tidak melihat sesuatu pada sepasang metu itu dan memang anaknya ini benar-benar heran dan terkejut, tidak menyembunyikan sesuatu. Kim Hong adalah seorang wanita yang amat tinggi ilmunya, luas pengalamannya dan sangat cerdik, maka andai kata Sui Chin menyembunyikan sesuatu perasaan tertentu sudah pasti ibunya akan dapat mengetahuinya atau setidaknya mencurigainya. Ibu, apa yang kau maksudkan? Menjatuhkan hatiku pertanyaan yang polos dan jujur karena memang Sui Chin belum paham akan lika-liku dan istilah tentang cinta? Maksudku, apakah ada pemuda yang menarik hatimu dan kau suka? Sui Chin masih bersikap biasa saja. Keheranan pada pandang matanya lenyap setelah dia paham bahwa pengertian yang tadinya tidak diketahuinya itu ternyata keliru. Ahaha, kiranya itukah yang ibu maksudkan? Tentu saja ada dan banyak. Banyakku jumpai orang-orang pandai dan liai, gagah perkasa dan sangat menyenangkan. Terutama sekali Chia San dan Chia Hui Song. Mereka adalah pemuda-pemuda gagah perkasa yang sangat mengagumkan. Bukan begitu maksudku. Lalu bagaimana kembali keheranan memayang di matu darah itu? Maksudku, apakah ada pemuda yang, Eh, kepada siapa engkau jatuh cinta? Ohaha wajah Sui Chin berubah merah dan sejenak dia termangu-mangu, akan tetapi dia segera menggelengkan kepala. Aku tidak mengerti apa yang ibu maksudkan. Aku, aku tidak tahu apakah aku mencinta seseorang, tetapi kurasa aku hanya suka saja. Ibu, suka bersahabat, terutama kepada Chia Hui Song. Hem, terutama kepada putra ketua Chin Ling Pai itu? Hati-hati, Sui Chin, jangan sampai engkau jatuh cinta kepadanya. Aku tidak suka mempunyai mantu putra Chin Ling Pai. Sudah menjadi watak Sui Chin tidak bisa dikerasi. Kalau dihadapi dengan kekerasan, maka dia akan menentang. Maka kini mendengar ucapan ibunya, dia berkata, Ibu, terus terang saja, aku suka kepada Hui Song, akan tetapi aku tidak tahu apakah aku mencintanya. Andai kata aku mencinta, siapapun juga tidak akan dapat melarangku. Wajah ibunya berubah dan matanya terbelalak, akan tetapi melihat sikap putrinya yang demikian tegas dan keras, tiba-tiba nyonya ini tersenyum, teringat akan kekerasan hatinya sendiri. Ia mengangkuk dan merangkul putrinya. Baiklah, akan tetapi engkau tidak cinta kepadanya, bukan? Sui Chin menggeleng kepala. Aku suka kepadanya karena diagah-agah perkasa, ramah dan baik budi, Ibu. Akan tetapi aku, aku tidak tahu apakah aku cinta kepadanya atau kepada siapapun juga. Kini aku masih suka hidup bersama ayah dan ibu, atau hidup seorang diri, pergi merantau dan memperluas pengalaman. Aku tidak ingin terikat oleh pernikahan dan menggantungkan hidupku pada seseorang, mengurung diri dalam sebuah rumah tangga. Ngeri aku apabila membayangkan betapa aku menjatuh nyonya rumah yang tidak pernah meninggalkan rumahnya, bagaikan seekor anjing yang dirantai di dalam kandangnya. Aku masih ingin bebas, Ibu, seperti burung di udara. Ibunya mengangguk. Aku mengerti perasaanmu, Chinji. Agaknya jiwa petualangan ayah ibu menurun kepadamu. Akan tetapi ingat, anakku. Usiamu sudah 16 tahun dan sudah sepatutnya engkau mempunyai ikatan dengan seseorang yang kelak akan menjadi suamimu. Kulihat Ken Kongcu merupakan calon yang paling baik dan tepat bagaimu. Kelak dia tentu akan menduduki pangkat yang tinggi sehingga hidupmu akan terhormat, mulia, terjamin dan bahagia. Soal pernikahan bisa saja diundur, akan tetapi asal lengkah setuju, ikatan perjodohan dapat diadakan lebih dulu. Tidak, Ibu, aku tidak mau. Aku tidak cinta kepada orang itu, aku tidak suka, bahkan aku benci padanya. Wajah Toan Kim Hang menjadi keruh, kemudian dia bangkit berdiri. Ahaha, engkau hanya mengecewakan hati orang tua saja, Sui Chin. Ibu yang kecewa ini lantas meninggalkan anaknya yang duduk termenung dengan muka berubah merah dan hampir menangis. Akan tetapi Sui Chin tidak menangis, walaupun dia ingin melepaskan kemarahan dan kejengkelhan hatinya melalui tumpahan air mata. Tidak, dia tidak akan menangis. Dia akan menentang kalau harus dijodohkan dengan pemuda bangsawan Shiken yang ceriwis itu. Dia sudah bisa membayangkan kalau menjadi istri bangsawan. Mengenakan pakaian indah-indah dan tebal yang tidak nyaman dipakai, harus bersikap agung-agungan menerima penghormatan orang, harus bersopan-sopan dan berpatut-patut di depan orang banyak, kemudian akan merenungi nasib sendiri di dalam kamar karena suaminya Seng Bangsawan pergi ke kamar selir-selir yang tak terhitung banyaknya. Tidak, dia tidak mau. Kalau dia menjadi istri bangsawan, tentu Kelakda akan menjadi pembunuh, membunuh suaminya beserta selir-selir suaminya. Dia ingin bebas, meskipun bersuami, akan tetapi bebas menjelajahi hutan dan gunung bersama suaminya, tak hanya menjadi boneka-boneka hidup di dalam gedung besar dan pengap. Dia langsung teringat akan kesenangan ketika melakukan perjalanan bersama Hui Song. Menentang orang-orang jahat, menggoda dan menumpas mereka, menghadapi bahaya-bahaya yang menegangkan, mengatasi banyak ancaman bahaya maut, dan tidur di alam terbuka. Bebas. Betapa senangnya. Itulah hidup dan itulah kehidupan yang disenanginya. Bukan menjadi boneka hidup di samping seorang bangsawan yang menjadi suaminya, dan sekaligus juga majikannya.